Mereka sudah menggabungkan, dari aplikasinya sudah menggabungkan fotonya menjadi satu Dan entara hasilnya seperti ini tanpa ada glare Biasanya ketika kita melakukan scan foto atau scan KTP itu biasanya ada bagian yang silau Atau disebut glare Nah fitur yang disediakan aplikasi ini itu menyediakan fitur anti-glare-nya Karena aplikasi ini didevelop oleh Google Jadi kemungkinan besar aplikasinya itu bagus ya Sudah didevelop dengan baik Oke gimana caranya? Sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman boleh subscribe dulu di channel TeknoFast ya Dan aku mau say thank you juga untuk teman-teman yang sudah komen, yang sudah bantu support disini ya Bilang thank you, thank you, sudah works dan lain sebagainya Thank you banget Itu bisa membantu aku untuk lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya So bagi kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel TeknoFast Oke langsung aja Caranya kita perlu aplikasi dulu namanya adalah Kita ketik aja, kita buka app store ya untuk di iPhone Foto scan Jadi sebenarnya ini tuh bisa untuk di Android juga Dan kalian perlu download aplikasinya juga sama seperti di iPhone Nah kita pilih yang foto scan by Google Photo Nah ini kita download seperti ini Sambil menunggu, jangan lupa teman-teman boleh di subscribe dulu channel TeknoFast ya Karena aku sudah download sebelumnya, jadi downloadnya cepat Nah sekarang kita open, begini tampilan awalnya Nah ini dia, jadi nanti kita foto dulu awal keseluruhan, kemudian nanti akan ada titik-titik Nah kita diminta foto berdasarkan titik-titik 4 tadi Nanti aplikasi otomatis menggabungkan dari keempat foto dan menghilangkan efek glare atau silaunya Oke kita pilih start scanning, kemudian perlu akses kamera, kita pilih oke Akses ke gallery juga oke Notifikasi, enggak ya, aku enggak mau menerima notifikasi dari aplikasi ini Nah disini kita akan praktekkan menggunakan ini nih Nah ini dia, ini adalah glare Kalau teman-teman lihat ya, ada silau-silau, itu adalah glare Kalau teman-teman mau mendigitalkan foto-foto lama yang sudah tercetak, yang ada di album Itu biasanya akan ada efek glare seperti ini Nah dengan aplikasi ini kita bisa menghilangkan ya Caranya, kita foto dulu secara keseluruhan ya Sorry ngeblur, karena ini enggak autofocus Nah oke, nah kemudian ada 4 titik Kita ada panahnya tuh ke bawah Kita arahkan ke titik panah pertama Kemudian panah kedua Tuh ada glare yang mengikuti ya Ada cahaya lampu yang mengikuti Sekarang foto ketiga Oke, sekarang foto keempat Nah ketika sudah jadi Kita tunggu sebentar Nah ini mereka sudah menggabungkan Dari aplikasinya sudah menggabungkan fotonya menjadi satu Dan ntarah hasilnya seperti ini tanpa ada glare Nah sekarang kalau fotonya ini terlalu Ini bukan iklan ya guys Ini cuma kebetulan aku adanya ini Buat di foto ya Buat uji coba Nah ini Kemudian kita pilih done Teman-teman kalau sudah disesuaikan Posisi fotonya atau cropnya ya Kalau kita bilang Nah disini ada muncul Although photo screen to modify this photo Jadi Di iPhone itu ketika kita mau Ngemodifoto, ngedit foto Itu ada izinnya juga Modify Nah teman-teman ini sebenarnya langsung Tersimpan di gallery Kita boleh cek gallery-nya ya Nah ini dia Langsung tersimpan di gallery Oke 30 Agustus jam 15.20 Sekarang jam Mana nih jamnya nih Ah 15.21 ya Ini foto yang baru Gitu ya teman-teman Boleh dicoba Kalau ada kendala Boleh di komen juga Kalau berhasil juga Pastikan kamu komen dan like video ini Thank you so much See you on the next video Bye-bye 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 Terima kasih.